Kok kamu senyum-senyum? Kenapa? Emang kamu pikir saya lagi ngelawak? Jadi, kamu senyum-senyum kenapa? Ini temennya kok senyum-senyum? Saya tegur salah lewat bahasnya kok mau senyum-senyum? Saya tahu salah gak mau film, tapi sekarang saya bisa ngelawak, ya. Salah, Pak. Kita tolong. Kalau jemputin ini ke selanjutnya. Selamat pagi. Salah, 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 Salah. Mohon maaf, wangku perjalanannya. Ini helmnya gimana? Ini kacanya sampai ke belakang. Aduh. Sim-nya? Sim-nya? Aduh. Gak ada. Kamu umur berapa? Dari umur 17 sampai 24 belum bikin, jadi rencananya umur berapa mau bikin sim? Ini mau bikin, entar lagi. Hah? Ntar lagi. Ntar lagi? Umur 32? Umur 32. 40? Umur berapa? Umur sekarang-sekarang. Sekarang. Ini terima kasih. SNK-nya masih berlaku. Minta tolong, Mas. Mas, saya punya sim, gak? Enggak, Pak. Enggak punya. Ini gak punya sim, gak boleh berkendara aturan. Ya, tahu kan aturannya? Tahu. Ini, ini modelan kamu yang ugal-ugalan gak bikin sim lewat jalur busway. Tiap hari lewat sini? Kami ngapus. Kok kamu senyum-senyum? Kenapa? Memang kamu pikir saya lagi ngelawak? Enggak. Jadi? Hah? Kamu senyum-senyum kenapa? Enggak, enggak. Hah? Ini temennya kok senyum-senyum? Saya tegur salah lewat busway, kok masuk ke senyum? Hah? Aduh, Mas. Minta tolong. Ini siapanya? Taman kerja, Bu. Taman kerja. Minta tolong. Kok kamu mau-maunya disepirin sama orang gak punya sim? Kalau kenapa-kenapa di jalan, gimana? Eh, minta tolong ya simnya dibikin. Oh, iya. Jangan diaya aja. Kamu dari umur 17 sampai 24 udah absen bikin sim, ya? Ini saya kembalikan. Nah, minta tolong. Masnya tiap hari bareng? Kalau tiap hari bareng, minta tolong jangan lewat sini. Ingetin, ya. Jangan asal cepet. Kalau asal cepet, kendaraan sebelah kiri pun maunya lewat jalur busway. Kalau kendaraan sebelah kiri semuanya lewat jalur busway, terus buswaynya lewat mana? Hah? Ya kan? Yaudah, mau gue dilanjut perjalanannya. Jangan lewat sini lagi, ya. Helm. Kamu juga. Helm-nya jangan sampai ke sini. Nah. Nih, ini yang SNI cari. Helm-nya itu. Ini kacanya juga udah pecah. Ganti yang baru, ya. Iya, ya. Kan ada fungsinya semuanya. Ini buat menghindari dari debu. Pakai yang SNI. Ingetin. Nggak sayang apa sama kepalanya. Nah, ini udah kayak Power Ranger kan. Jadinya kayak gini, ha. Aduh. Emang gue, lanjut perjalanannya. Dan di jalur busway pun kami mendapati pelanggaran kendaraan roda 2 yang menerobos jalur busway. Dan setelah diperiksa, banyak diantara mereka yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Dan kami pun memberikan himbawan kepada pengendaraan roda 2 ini. Alasan apapun itu tidak dibenarkan apabila harus menerobos jalur busway. Terima kasih. Terima kasih. Besok-besok minta ayah ya pakai helm ya kalau naik motor ya. Bapak, minta tolong kalau jemut di sini, di keselamatannya. Kamu pegangan nggak kalau naik motor? Pegangan. Nanti minta helm beli berapa? Dua. Buat kamu satu. Ini apa? Saudara. Nah, kamu satu berarti. Nanti kalau misalkan siapa kamu namanya? Nggak pakai helm, kamu ingetin. Ini kalau kamu siapa namanya? Bukan. Oh, bukan. Ini kalau misalkan siapa pakai helm. Kita mau ingetin siapa nggak pakai helm. Nah, besok diingetin ya. Oke. Emang besok cita-citanya apa? Jadi, pramugari. Nah, kalau mau jadi pramugari berarti harus selamat dulu dong. Sampai gede. Tidak dulu ya. Jangan sampai nanti di jalanan kecelakaan saja. Kenapa-napa nggak bisa dapat pramugari. Benar nggak? Kelas berapa? Oke. Kamu? Pas lima. Satu kelas. Dan nanti saling ingetin ya. Oke. Oke. Dan masih di lokasi yang sama kami pun mendapati pelanggaran kendaraan roda dua yang dimana pengudinya ini membonceng dua anak sekolah yang tidak dilengkapi oleh helm. Dan tentu saja hal ini sudah menyalahi aturan yang seharusnya kendaraan motor itu diperuntukkan untuk dua orang, bukan untuk tiga orang. Jika alasannya merupakan hendak menjemput atau mengantar anak sekolah, alangkah lebih baiknya menjemputnya dengan secara bolak-balik atau lebih baik menggunakan akutan umum agar lebih aman.